Pemilihan umum baik presiden maupun legislatif, genis sudah di depan mata. Masing-masing kontestasi politik saling adu gagasan untuk mendapatkan hati pemilihnya. Tidak terkecuali bagi Budi Sulisjono Kanang, calon legislatif DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berada di Dapil 7 jatim ini. Dalam usahanya untuk mendapatkan simpati, Kanang memilih berlusukan ke pelosok-pelosok desa. Salah satunya di desa Gunung Sari, kecamatan Kasreman, Ngawi. Dalam aksi pelusukannya, orang yang pernah menjabat sebagai Bupati Ngawi selama dua periode ini menemui seluruh tokoh masyarakat yang ada. Dari pertemuan yang juga didampingi oleh anggota DPRD Provinsi Deni Wijaksono dan DPRD Ngawi tersebut, Kanang berdialog dan menyampaikan seluruh program yang nantinya akan dibawanya ke Senayan. Di antaranya, program yang disampaikan adalah pengentasan kemiskinan melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana, di mana keluarga yang kurang mampu, salah satu keluarga nantinya akan dibiayai oleh negara sampai jenjang sarjana. Selain program sarjana, Wakil Ketua DPD-PDIP jatim tersebut juga menyampaikan terkait ketahanan pangan. Yang pertama tentu saja kemiskinan. Bagaimana mengatasi kemiskinan di mana kita anggota DPRD itu adalah punya hak inisiatif yang akan diajukan kepada pemerintah. Pemerintah siapa? Presiden. Presiden oleh menteri-menterinya. Nah, kemiskinan ini sebenarnya sudah didesain dengan Pak Ganjar bersama kita semua bagaimana menghilangkan kemiskinan secara bertahan. Maka yang pertama wajib hukumnya setiap rumah miskin satu sarjana. Satu sarjana itu semuanya gratis dan setelah lulus itu akan dicarikan. Dengan demikian, dengan satu sarjana lulus dan mendapatkan pekerjaan, bisa mengangkat adik-adiknya, bisa mengangkat derajat orang tuanya, bisa mengangkat derajat lingkungannya, dan lain sebagainya. Jadi kemiskinan. Yang kedua, tentu saja bagaimana pupuk ini menjadi masalah besar bagi petani. Pupuk oleh mereka, dulu ada lima jenis pupuk yang mendapatkan subsidi. Sekarang tinggal dua. Nah, tinggal dua itu pun tidak gampang dan tidak merah mencarinya. Nah, maka ini harus dikembalikan lagi, bahkan subsidinya harus ditambah, sehingga petani dengan mudahnya, apa yang disampaikan Pak Ganjar, Pak Mahfud, bahwa saya, aku bangga menjadi petani. Sekarang ini, belum tentu semua bangga terhadap dirinya yang menjadi petani. Sehingga petani ini, seakan-akan sekarang ini adalah profesi yang kepepet. Nah, gitu kan. Nah, itu sudah tidak boleh lagi. Maka mekanisasi dan sebagainya. Sebagainya ini ya pasti dicanangkan dengan mereka. Bagaimana mekanisasi, bagaimana tanam, penanam ini, benih-benih itu dengan mesin, bagaimana panen dengan mesin, bagaimana menjual dengan mudahnya. Nah, kan gitu. Maka, bagaimana ketahanan pangan itu menjadi kedaulatan pangan. Kalau berdaulat, berarti kita sudah mandi, tidak lagi impor. Seperti diketahui, Budi Sulusiono Kanang maju sebagai colok DPR RI dari BDI Perjuangan yang berada di Dapil 7 Jatim, meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Terenggaleg, dan Pajitan. Erwana Saputra, Ngawi, Sakti TV